Perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan berubah menjadi duka, seusai ratusan orang tewas. Satu korban meninggal dunia adalah seorang aktor bernama Lee Ji-han. Kabar meninggalnya Lee Ji-han disampaikan oleh dua sahabatnya, yang juga merupakan peserta produs 101 Season 2 pada Minggu 30 Oktober 2022. Dua sahabat Lee Ji-han yakni Park Hee-sook dan Kim Do-yoon menuliskan kabar duka tersebut di Instagram. Kabar Ji-han meninggal juga dikonfirmasi oleh agensinya 935 Entertainment dalam pernyataan resmi. Pihaknya mengucapkan duka yang mendalam atas meninggalnya Lee Ji-han. Saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah sakit Myung-ji dan akan dimakamkan pada 1 November esok. Lee Ji-han adalah aktor kelahiran 29 Oktober 1998. Ia meninggal dalam usia 24 tahun saat perayaan Halloween di Itaewon pada Sabtu 29 Oktober malam. Namanya mulai dikenal saat berpartisipasi dalam program musik Mnet, yakni Produs 101 Season 2 yang tayang pada 2017. Namun sayangnya dalam acara tersebut ia tereliminasi pada episode 5 setelah menduduki ranking ke-98. Selain itu, Lee Ji-han juga terkenal sebagai aktor yang membintangi berbagai serial drama seperti The Butterfly Dream. Terima kasih telah menonton!